Terdakwa Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf diperiksa di sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf diperiksa bergantian. Terdakwa pertama yang diperiksa adalah Riki Rizal, kemudian dilanjutkan dengan Kuat Ma'ruf. Terdakwa Riki Rizal mengaku tidak mendengar perintah hajar yang diucapkan Ferdi Sambo kepada Richard Eliezer untuk menembak korban Yosua. Bapak mengucapkan jongkok ke arah Joshua dan Richard mengarahkan senjata terus saya ingat saya Joshua mundur tidak mau jongkok, mundur gitu terus Eh ada apa ini? Terus ditembak sama Richard yang mulia. Saudara mendengar perintah yang disampaikan kepada Ferdi Sambo kepada Richard? Yang saya dengar hanya jongkok yang mulia. Enggak, pada saat itu dia mengatakan hajar, chat, hajar. Saya tidak mendengar. Tidak mendengar. Riki Rizal juga menjelaskan bahwa ia melihat Richard Eliezer menembak Yosua dan melihat Sambo menembak ke dinding. Riki memperagakan gerakan Ferdi Sambo tembak dinding usai Yosua terbunuh di Duren 3 pada 8 Juli lalu. Kalau memang tidak ada pertama kali masuk itu kan sudah terjadi ribut-ribut Pak pada saat jalan itu. Kan saya bingung apa yang terjadi gitu terus begitu ini Richard, ini Bapak Joshua di depan terus Om Kuat saya lihat ada di posisi sebelah kiri kan. Saya jalan gitu, congkok, congkok gitu. Saya masih jalan, congkok, congkok gitu. Bapak marah. Terus Joshua, eh ada apa nih? Apa-apa, apa-apa? Terus Richard kan seperti ini. Terus Joshua, eh ada apa nih? Nah itu saya set gitu, der gitu Pak. Saya kaget, der, 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 der. Terus saya dengar ada di Romer, saya langsung ke arah dapur sini Pak. Nah bagaimana penjelasan saudara? Romer disini menjelaskan dia tidak pakai hati. Sementara saudara, apa, hati atau hanya karena suaranya bergetar? Yang saya ingat waktu itu suaranya ada di hati, tapi suara Romer Pak. Sebelum terjadinya penembakan, Ricky Rizal mengaku diminta menembak Joshua. Namun ia tidak kuat mental. Setelah itu sambung meminta Ricky membackupnya jika Joshua melawan. Saya diminta untuk backup dan mengamankan. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani enggak tembak dia. Setelah itu saya jawab, saya tidak berani Pak. Saya tidak kuat mentalnya. Seperti itu yang mulia. Majelis Haki mempertanyakan perasaan Ricky Rizal setelah kejadian pembunuhan Joshua Huta Barat. Ricky mengaku menyesal, namun merasa tidak bersalah. Kami ingin tahu bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa sedih atas semua yang saya alami. Hanya sedih? Siap, yang mulia. Selain itu, selain merasa sedih? Ya saya tidak menyangka kalau saya akan mengalami hal yang seperti ini. Kamu tidak ada merasa bersalah apa tidak? Saya menyesali kenapa. Jangan, pertanyaan saya saja dijawab ya. Kamu merasa bersalah apa tidak? Itu saja dulu, biar kami tahu. Mohon izin yang mulia, bersalah atas apanya yang mulia. Atas kejadian ini. Ada perasaan bersalah enggak? Enggak. Kalau dibilang bersalah, saya lebih menyampaikan kalau menyesali kejadian seperti ini. Sementara terdakwa kuat ma'ruf mengaku mendengar perintah hajar dari Ferdi Sambo kepada Richard Eliezer. Seingat saya bahasanya bapak itu, kamu kurang hajar sekali sama saya. Kamu teka sekali sama saya. Terus? Terus bapak langsung ngengok ke Richard, hajar, hajar, ngomong begitu. Hajar, 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 ada dua kali apa tiga kali bilang begitu. Kuat ma'ruf juga mengaku diajari terdakwa Ferdi Sambo soal skenario pembunuhan Yosua. Kamu nanti ngomongnya begini saja. Kamu lagi nutup pintu balkon, ada suara tembakan, kamu tiarap. Jadi kamu mendengar tembakan tapi enggak tahu tempat tembakan siapa. Riki Rizal dan kuat ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua bersama Ferdi Sambo, Putri Candrawati, dan Richard Eliezer. Mereka terancam hukuman maksimal, hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV Sejumlah hal terungkap dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat dengan terdakwa Riki Rizal dan kuat ma'ruf. Apakah semua kesaksian yang diberikan terdakwa khususnya Riki Rizal makin menyudutkan Ferdi Sambo? Kita bahas bersama penasihat hukum Riki Rizal, Erman Umar, dan juga pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Selamat malam Pak Erman, Prof Hipnu. Selamat malam Mbak Preska, Pak Erman. Ya, selamat malam Pak Agnu. Selamat malam saya ke Pak Erman. Ini kan sudah selesai tahap pembuktian tinggal menunggu tuntutan. Sejauh ini sudah tersampaikan semuakah di muka sidang atau masih ada yang mengganjal? Saya kira sudah tersampaikan Pak. Sudah tersampaikan, kemudian bisa kita lihat juga dengan pertanyaan hakim. Itu pertanyaan hakim itu sangat vital. Sangat psikologi yang menyatakan bersalah apa tidak. Dia merasakan tidak tegas, dia tidak menyatakan tidak bersalah. Tapi dia menyesal. Sebenarnya menyesal apa? Menyesal tidak bisa menghentikan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan makanya dia sedih. Karena kalau dia bersalah, berarti dia menyetujui Sambo membunuh. Sementara dia tidak menolak. Dan tidak ada upaya-upaya yang dilakukan sama dia yang mengarah perbuatan fisik untuk sampai membantu atau perbuatan apa yang membuat kematian Joshua. Jadi menyesal kenapa peristiwa itu terjadi. Tadi hakim kembali menanyakan intens tadi soal Riki Rizal yang mengaku tidak mendengar perintah hajar chat atau tembak versinya Richard. Padahal posisi berdirinya tidak jauh dari Verdi Sambo. Kalau masalah itu masih bisa kita elaborasi. Dia paling masuk paling terakhir. Ada kemungkinan sebelum dia masuk sudah ada. Misalnya dia tidak melihat kalau Richard yang pernah menyampaikan bahwa pada saat masuk si Joshua itu sudah didotong oleh Sambo. Lehernya untuk maju ke depan. Kemudian masalah hajar. Mungkin saja ada kalimat hajar itu yang didengar sama si Kuat atau siapa. Kemudian si Richard belum masuk. Riki mungkin belum masuk. Jadi belum utuh dia melihat persoalan itu. Jadi yang dilihat pada saat dia masuk. Congkok. Ya itu mungkin pada saat akhir. Pada saat akhir dia masuk. Kemudian si Anu menembak. Jadi saya kira perbedaan-perbedaan itu hal biasa. Termasuk hal yang selama ini menjadi diskute. Apakah Riki Rizal melihat Sambo menembak Joshua atau tidak. Nah tadi kenapa saya minta ini. Padahal sebenarnya berdasarkan keterangan dia di beberapa kesaksian juga sudah menyampaikan. Bahwa dia sudah jeda waktu berbalik arah mendengar ada suara dari Romer. Untuk apa? Kan hakim bertanya. Kenapa kok istri yang kamu pikirkan? Kenapa tidak melihat kejadian ini? Dia apa? Karena kegoncangan. Kekoncangan batin dia secara psikologi. Dia juga butuh bantuan. Mudah-mudahan ada ajudan lain yang banyak di luar itu masuk ke dalam melihat suasana ini. Oke, saya ke Prof. Ipun dulu. Kalau dari keterangan Riki sejauh ini ataupun hakim yang mencecar Riki soal tadi apakah melihat Sambo menembak atau tidak. Juga soal apakah tidak mendengar perintah dari Sambo begitu. Apakah ada keraguan hakim di sana atau upaya untuk hakim meng-cross-check keterangan dari Riki Rizal dengan terdakol lain ya Prof? Iya, gini Mbak Friska. Jadi selamat dulu Pak Herman. Pak Herman udah mau selesai ini ya. Jadi gini, setelah melihat hakim pada suatu TKP, ada suatu kepercayaan pada hakim untuk melihat suatu keterangan. Ya. Keterangan dari masing-masing terdakol. Karena apa? Suatu keterangan dalam suatu pembuktian itu asasnya adalah beyond reasonable debt. Ada suatu logika. Ada suatu kejelasan. Nah di sini keterangan-keterangan terdakol yang disampaikan itu tampaknya ada yang jelas, ada yang kurang jelas. Kurang jelas itu adanya seperti ada yang masih ditutupi karena terdakolasi kuasa. Tapi hampir 70 persen saya melihatnya sebagai bentuk kejelasan dari suatu perbuatan yang dilakukan. Karena seperti kuat, R itu akhirnya terbuka semua apa yang terjadi. Sehingga perdebatan yang disampaikan oleh majelis itu meyakinkan. Misalkan tentang rumah kan tidak terlalu luas. Kan mesti lihat dong, kan gitu. Jelas kan. Jadi tidak ada keraguan oleh karena itu sebagai konsep beyond reasonable debt, sebagai keterangan terdakwa hari ini. Saya kira memberikan suatu kejelasan mana yang bohong, mana yang perlu diklarifikasi, dan mana yang betul-betul logika di dalam suatu pembuktian itu. Jadi semakin jelas. Kalau Riki yang bilang bahwa tak kuat mental untuk menembak, Joshua, itu bisa jadi unsur meringankan atau tidak serta-merta, Prof. Ipno? Kalau kita melihat itu bisa jadi, Mbak. Karena itu kan berdasarkan hasil keterangan psikologi forensik, kan juga melihatnya ada suatu kelabil. Bahkan apalagi yang bersangkutan belum pernah di dalam reserse menembak. Itu belum pernah. Sehingga hal-hal yang berkait itu suatu kegoncangan jiwa bisa jadi. Ini yang menjadikan saya kira juga masuk logika ketika goncang jiwa. Dan itu juga diterahkan dari keterangan kemarin psikologi forensik, ada suatu ketidak keterangan. Kemampuan iya, tapi penggunakan senjata juga tidak semahir yang lainnya. Ini juga menjadikan suatu pertimbangan, Mbak. Tapi dalam hal seperti ini, pertanyaannya tadi, kenapa tidak mampu menahan? Kenapa tidak mampu mengecegahkan? Mencegahkan. Karena dalam suatu hukum itu ada istilahnya delik komisionis. Artinya berbuat, tidak berbuat. Itu yang saya lakukan. Oke, kita akan bahas soal ini. Ke Pak Erman dulu, penegasan. Saat Riki bilang tidak melihat Sambo menembak, tidak mendengar apa yang dikatakan Sambo sebelum ada penembakan terhadap Yosua, bisakah dipastikan ini tidak ada upaya untuk melindungi Sambo dari pernyataan ini? Tidak ada. Tidak ada. Kalau itu sih tidak ada. Karena dia pun melihat Sambo maju ke depan pun dia ucapkan. Jadi tidak ada sedikit pun untuk menutup-nutupin. Jadi memang karena ada, kan sudah sudah diperagakan tadi. Dia sempat berbalik arah. Dan saya supragakan. Dan ada keterangan layar detektor. Dan dia jujur dinyatakan hasil layar detektor. Jadi terserah majlis menilai. Tapi betul kah ada yang masih ditutupi? Misalnya masih terhalang relasi kuasa dengan Sambo sepanjang persidangan ini? Tidak ada. Kalau menurut saya tidak ada. Saya sudah minta dia, makanya awalnya saya minta ajukan LPSK. Saya sudah konsep. Terakhir dia bilang karena dia sudah menyatakan sesuatu yang tidak ada lagi yang tidak dia tutup. Makanya dia bilang tidak memerlukan saya menyampaikan LPSK. Kalau Prof. Hipno, lihatnya tadi. Bagaimana Riki ini potensinya mendapatkan keringanan atau bahkan lepas dari hukuman? Karena kalau kita lihat, hakim ini masih mencecar. Apakah masih men-challenge Riki begitu? Apakah masih ada yang ditutupi atau tidak? Meskipun dikatakan Riki maupun Pak Erman tadi tidak ada yang ditutupi. Dan delik berbuat tidak berbuat tadi, bagaimana penerapannya biasanya Prof. Hipno? Iya, ini Pak. Makanya ini yang menarik bahwa agliannya Pak Erman itu sudah jelas. Dan di awal sudah adanya suatu penolakan untuk melakukan suatu penembakan. Oleh karena itu pertanyaannya sejauh mana peran? Karena dalam suatu penyertaan ini peran itu sangat penting. Perdebatan ahli kemarin adalah bagaimana mempunyai kendak yang sama. Dalam berbagai jurisprudensi yang saya baca, kendak yang sama itu tidak mungkin. Kendak yang sama itu apabila satu level, satu relasi kuasa yang sama. Sedangkan di sini adalah ada suatu relasi kuasa yang tidak seimbang. Oleh karena itu peran yang terjadi mungkin R itu perannya ya. Kalau dihitung mungkin 40 persen lah gitu. Atau mungkin 30 persen. Karena ketidakmampuan mencegah tadi. Dan itu Pak. Di sinilah saya kira tetap mau kena tapi hukumannya ringan. Kalau bebas saya kira apa nggak mungkin. Apalagi lepas. Apalagi ada di lokasi itu, ada di lokasi tindak pidana dan mengetahui akan adanya tindak pidana begitu ya Prof? Iya. Apalagi seperti itu. Kemarin hakim sudah melihat dalam suatu TKP. Ruahnya tidak besar. Hallnya juga, ruang tamunya juga tidak besar. Sehingga secara logika, tahulah sepertinya. Apalagi sebagai penegak hukum. Insting suatu peristiwa pidana itu harus paham. Ini yang saya kira menjadi titik lemah dari kliennya Pak Erman. Tapi ketidakmampuan mencegah itu yang menjadikan titik poin. Tapi kebersamaan terkait dengan pengungkapan bagus, sudah bagus, sudah memberikan keterangan. Ketidakmampuan mencegah sebagai delik komisionis itu menjadikan suatu titik lemah bagi kliennya Pak Erman. Kalau posisi Riki Rizal dengan kuat ma'ruf, ini apakah bisa disamakan untuk delik komisionis tadi Prof? Ya, kuat ma'ruf lebih menarik lagi. Karena ketidakmampuan itu juga ternyata dari intelijensia. Itu saya kira suatu keluguan dari kuat ma'ruf muncul hari ini. Yang kemarin kita melihat adanya suatu dugaan untuk melindungi, saya kira kuat ma'ruf juga sama. Hal yang meringankan cukup besar. Karena apa yang disampaikan sampai tadi ketawa-ketawa, karena pelucuannya dia ketika menghadapi suatu peristiwa. Bedakan antara kuat ma'ruf dan Riki. Kalau Riki itu sebagai penegak hukum harus punya insting, sebagai penegak hukum, kuat ma'ruf tidak. Ini saya kira kalau melihat timbangan suatu nilai yang paling ringan adalah kuat ma'ruf. Karena Riki Rizal ini sebagai penegak hukum, tanggapan ya Pak Ermar? Baik, saya tidak sependapat dengan masalah omision dan komision. Saya berpendapat kalau omision dan komision itu adalah dalam peradian militer. Seseorang atasan yang tidak bisa mencegah bawahan. Ini sangat jauh jaraknya. Apalagi dengan kondisi yang dilihat Sampo yang marah. Oleh karena itu saya tidak sependapat. Dan lagi, kita harus lihat pasalnya T38-5340 itu harus aktif. Kita lihat dari Susilo atau dari buku-buku Doctrine & Doctrine. Kalau perbuatan media daya daya itu, perbuatan untuk setiap, dia harus aktif. Dia bukan berarti, dia berharap ada yang, mungkin dia mempunyai kemungkinan juga. Dengan adanya ajudan-ajudan lain, mudah-mudahan tidak terjadi ini. Makanya dia berharap, dia sedih kejadian ini. Jadi kalau menurut saya, saya tidak tepat, tidak sependapat kalau dinyatakan. Atau kalau yang dia anggap ada, mungkin ada pasal-pasal pidana, tapi tidak berhubungan dengan T38-340. Ada pasal-pasal pidana yang orang tidak berbuat, tidak menyusukan anak sampai mati. Itu kan dia tidak berbuat. Kalau ini menurut saya, harus dia membuat suatu kegiatan yang aktif membantu atau membuat sesuatu, sehingga Joshua itu dia juga menginginkan terbunuhnya Joshua. Jadi di situ perbedaan, mungkin itu Pak, tapi tidak apa-apa Pak. Jadi saya punya prinsip seperti itu Pak. Jadi berbeda secara moral. Dia punya kewajiban moral, tapi ya itu secara psikologis tidak sanggup. Tapi itu bukan pidana. Bukan itu bagian dari usur. Kalau dari Prof. Ipnu, ya meskipun berbeda pandangan, tapi soal penyertaan pidana, bagaimana bisa memandangnya dari sisi keilmuan? Betul. Makanya dalam suatu penyertaan ini, kalau dikatakan sebagai kendak sama, tidak sulit. Karena memang subjeknya hukumnya pun berbeda. Keinginannya berbeda. Jadi kalau makanya dalam seperti ini, peran yang saya baca berbagai jurisprudensi, masing-masing peran itu pasti terlibat. Cuma bobot yang kita lihat pertimbangan dari peran-peran yang terjadi penyertaan sebut. Oleh karena itu tadi sudah terlihat pertanyaan hakim, apa yang dilakukan? Ketidakmampuan mencegah. Apalagi sebagai penegak hukum, ada konsep delik, omisionis. Apakah itu bisa diterapkan? Ketidakmampuan mencegah. Nah itu nanti ranah daripada hakim. Karena konsep itu ada. Karena nggak mungkin bebas, nggak mengerti itu nggak, nggak mungkin. Ini makanya coba dari berbagai konsep-konsep teori itu disampaikan di dalam suatu pembuktian nanti. Oke, dan ini masih rangkaian proses pembuktiannya sudah ada. Ahli, saksi, sekarang gilirannya jaksa penuntut umum yang nanti akan membacakan tuntutannya. Senin betul ya Pak Erman ya? Pak Erman? Iya, Senin mbak. Senin ya? Senin tuntutan jaksa. Dan kalau dari Pak Erman terakhir, bagaimana prediksi sejauh ini? Apakah keringanan hukuman bisa berpotensi diperoleh Riki dari proses pembuktian yang sudah berjalan? Kalau saya sih, ya maunya saya hakim mau jaksa sependapat dengan saya. Tentu kalau harapannya penasihat hukum begitu ya dari sisi. Jadi begini mbak, kalau sependapat dengan saya, jaksa agung pun saya minta dia harus berani demi keadilan menuntut bebas. Karena bukan tidak mungkin, penuntut umum itu tidak harus selalu menuntut. Kalau dalam paksa persidangan ditemukan suatu hal yang nggak kuat, kita harus juga menuntut bebas. Oke, baik. Nanti kita akan dengarkan apa yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum yang jelas pembuktian sudah berjalan dan tentu sepakat untuk tidak sepakat dari berbagai pihak pendegar hukum yang terlibat dalam sidang ini. Tapi yang jelas nanti kembali ke keyakinan hakim kalau bicara soal fonis. Terima kasih untuk Prof. Hipnu. Terima kasih juga Pak Erman Umar telah bergabung di Sapa Indonesia malam. Terima kasih. Halo Pak Erman Umar. Halo Pak Erman Umar. terima kasih